Di bulan Ramadan ini salah satu yang butuh perhatian kita itu adalah bagaimana mengendalikan hawa nafsu termasuk ya nafsu amarah ya tapi faktanya dalam berumah tangga seringkali ya masalah dengan suami itu membuat kita marah Nah oleh karena itu disini saya akan bagikan 3 tips membuang amarah kepada suami di bulan Ramadan agar lebih harmonis Assalamualaikum Wr Wb Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya sahabat bunda yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Sebelum saya membagikan tipsnya silahkan anda bisa catat terlebih dahulu nomer yang tertera di bawah ini ya karena disitu anda bisa berkonsultasi dengan saya terkait rumah tangga, cinta, dan asmara Baik sahabat bunda kita langsung saja ya Ya bila di bulan-bulan biasanya anda dan suami itu biasa ribut-ribut kecil ya saling bantah sebentar mungkin ya itu terasa wajar-wajar saja tapi di bulan Ramadan seperti sekarang ini apakah kita akan melakukan hal yang sama dengan ketika di luar Ramadan? Nah tentu saja tidak bisa ya Nah kita tidak bisa asal menumpahkan emosi kepada suami apalagi ketika sedang berpuasa Nah salah-salah puasa kita percuma karena tidak mendapat pahala Oleh karena itu bila sewaktu-waktu anda merasa ingin marah kepada suami karena sesuatu ya anda bisa coba melakukan 3 tips dari saya Jadi yang pertama ketika anda mulai terpanjang emosi Sempatkan waktu untuk menarik nafas panjang lalu hembuskan perlahan-lahan Nah kemudian ulangi beberapa kali agar emosi anda itu jauh lebih stabil Nah setelah itu anda segera alihkan pikiran anda ke hal-hal lain yang membuat hati anda itu jauh merasa lebih senang Ya misalnya nih anda teruskan pekerjaan rumah anda Ya anda keluar rumah untuk menyiram tanaman atau anda bisa masuk kamar dan tidur nih Nah lalu yang kedua anda bisa mengambil air wudhu untuk menetralkan kembali aura anda karena dengan air wudhu insya Allah saraf-saraf anda itu akan terasa jauh lebih rileks sehingga emosi anda itu jauh lebih kembali netral Nah kebiasaan wudhu ini kalau anda lakukan lebih sering setiap hari ya insya Allah malah bisa membantu anda mengendalikan emosi karena anda secara pribadi merasa selalu adem Nah tips yang ketiga yaitu perbanyak membaca Al-Quran dan berzikir karena insya Allah dengan perbanyak membaca Al-Quran dan berzikir akan membuat anda itu jauh lebih tenang dan tidak emosional Ya ketika anda membaca kitab Allah yang mulia ini maupun berzikir menyebut asma Allah saraf anda ditata kembali oleh bacaan tacuit dari huruf-huruf yang anda baca sehingga pikiran anda itu jauh lebih mudah untuk kembali segar dan insya Allah anda itu akan merasakan ketenteraman aura anda akan kembali cerah sehingga efeknya ya hubungan anda dan suami jadi lebih adem dan harmonis Nah untuk ini dalam berzikir ini anda juga bisa memanfaatkan tesbika rumah Rahman sebagai media zikirnya dimana energi spiritualnya dapat membantu mencerahkan kembali aura dalam rumah tangga anda sehingga ya cenderung harmonis Ya apalagi di bulan suci seperti ini tentu akan lebih afdol lagi untuk diamalkan Ya baik itu tadi yang bisa saya sampaikan di edisi kali ini ya terkait cara membuang amarah pada suami dan semoga bermanfaat Nah bila ada hal yang ingin anda tanyakan silahkan anda bisa konsultasikan dengan saya di nomor yang ada di bawah ini Baik akhirul kalam Wassalamualaikum Wr Wb